review saya dari baterai ini sekilas secara fisik ini sangat meyakinkan terlihat sangat mulus apakah benar sel ini masih bagus kita ukur dari sel yang sudah sini deh yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi seperti rekan-rekan lihat di depan kita ini saat ini baterai level 4 yang saya pesan kira-kira 6 hari yang lalu sudah saya sudah sampai dan kondisinya kurang lebih seperti ini ya jadi seperti rekan-rekan lihat di sini kemasannya packingnya sudah seperti ini sudah ada yang pecah di sebelah sini jadi kita akan lihat sekeliling sebelah sini masih oke tidak ada masalah hanya masalah di pojok sini aja ya jadi ini ada yang sudah pecah mungkin di eksplai disini terbanting atau gimana saya kurang paham jadi semoga saja tidak ada masalah dengan baterainya saya akan langsung coba saja unboxing baterai ini saya akan menggunakan linggis ya nanti kita akan lihat bagaimana kondisinya apakah baterai ini bermasalah atau tidak oh ya jadi menurut selanjutnya ini adalah baterai sel tahun 2024 cuma untuk pastinya seperti apa nanti kita akan lihat bersama-sama apakah benar baterai ini produksi tahun 2024 dan seperti apa penampakan sel baterai 2024 nanti kita akan lihat bersama-sama nah saya akan buka dulu ini lumayan keras ya nah sebelah sini agak ngeri nih takutnya terjadi penyok ada baterainya oh ya saya beli baterai ini cukup murah ya meskipun ini katanya 2024 itu saya kemarin jatuhnya kurang dari 2,5 juta jadi karena di musim klasel 66 ya masih di area itu jadi saya dapat diskon lumayan jadi hanya sekitar 24 berapa itu saya lupa nanti saya akan cantumkan invoice pembeliannya nah ini seperti ini dalamnya ini adalah baterai 24 volt saya beli dengan kondisi tanpa BSS apa tanpa BMS dan ini katanya ek merek CTE ya cuma saya sih tidak yakin CTE bisa semurah itu karena biasa CTE itu lumayan mahal harganya oke jadi secara dus seperti ini ya jadi dus terlihat bagus tidak ada masalah tinggal kita unboxing kemasannya oke dan ini baterainya terlihat kecil ya dan ini baterainya terlihat kecil ya beda dengan baterainya sebelumnya itu misalnya tinggi kalau ini mungkin sedang pendek kalau kita akan lanjut saja jadi untuk kemasan dusnya terlihat tidak ada masalah ini kita buka saja jadi kalau emang nanti bagus rekan-rekan bisa ikut beli di seller ini ya nah kurang lebih seperti inilah wujud dari baterai yang katanya produksi tahun 2024 jadi ini tertutup secara kemasannya ini agak keras kernyata oke jadi seperti ini ya wujud dari baterai yang katanya Shell tahun 2024 jadi kalau kita lihat sekilas semuanya terlihat mulus aduh sorry ini HPnya malah jatuh terlihat mulus dan tidak terlihat ada cacatnya saya akan alat dari dusnya dulu oke jadi seperti inilah ini wujud dari baterai ya HP 4 yang katanya 100 ampere 24 volt ya jadi ini selnya cukup pendek dan sekilisi tidak tertulis apapun ya tidak ada keterangan tahun maupun mereknya tahun maupun mereknya seperti ini untuk selanjutnya saya akan ukur perselnya ya untuk membuktikan apakah benar sel ini masih bagus terus saya akan gunakan multitester kita pakai di skala 20 volt saja oke seperti ini kita ukur dari Shell yang sebelah sini dari yang pertama terbaca 3,33 334 3,33 3,34 3,34 3,34 3,34 3,3 dan terakhir 3,34 jadi secara Shell terlihat cukup balance cuma voltasenya ini tidak mencapai 3,65 dan berikutnya ini hasil keseluruhan di voltasenya terbaca 26,6 volt saja jadi semoga baterai ini tidak ada kendala tinggal besok saya akan coba uji kapasitas apakah benar ini baterai 100 ampere dan kapasitasnya real benar-benar di sekisaran 2,4 kWh review saya dari baterai ini sekilas secara fisik ini sangat meyakinkan terlihat sangat mulus dan bagus ini berbeda dengan baterai level 4 saya yang terdahulu yang seperti dekan-dekan lihat fisiknya sudah seperti itu ya jadi buat dekan-dekan kalau ada yang berminat membeli baterai level 4 saya merekomendasikan untuk beli di seller ini nah untuk link pembeliannya nanti akan saya sertakan di deskripsi atau saya pin di komen juga nah karena saya membeli baterai ini tanpa BMS saya sudah beli juga BMS terpisah ya jadi ini saya beli harganya 200 ribuan dengan model mirip dengan BMS saya yang sebelumnya jadi saya tidak beli yang merek beli ya karena lumayan mahal saya sementara beli yang ini saja dulu kenapa saya beli yang ini karena pertimbangan saya itu saya pakai BMS ini tidak pernah ada masalah ya dan sudah teruji ya beberapa kali di video saya sebelumnya BMS ini ketika pakainya sudah penuh itu bisa cut off otomatis jadi ini secara fungsi bagus jadi kenapa saya beli yang sama lagi dengan yang saya pakai sebelumnya jadi seperti ini BMS nya dengan harga 200 ribuan dekat-dekat sudah bisa punya BMS seperti ini nah berikutnya saya akan coba rangkaian nanti ya jadi saya ini beli BMS yang 60 ampere dengan 8s jadi seperti ini sama dengan BMS yang saya pakai sebelumnya dan cara pasangnya juga sama ada Bmin ada Cmin dan persis ya seperti di BMS yang saya pakai sebelumnya nanti tinggal saya pasang disini saya rangkai baru besok kita akan uji coba baterai ini apakah secara kapasitas benar sesuai dengan yang deskripsi yang ditulis di penjualnya oke mungkin untuk video kali ini sekian dulu ya nanti untuk uji cobanya saya akan buatkan video terpisah biar tidak terlalu panjang sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan yang terus setia dan mendukung channel ini jika ada masukan dan saran dari rekan-rekan semua silahkan bisa isikan di kolom komentar oh iya jika ada perminta dan saran pun rekan-rekan juga bisa request di komentar ya jadi mulai bulan lalu saya sudah buat video untuk melakukan pembuktian dari pertanyaan atau permintaan dari rekan-rekan di kolom komentar oke mungkin sekian dulu untuk vlog kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati